Ya, pemerintah pengungsi etnis Rohingya yang berlayar dari Myanmar kembali mendarat di Aceh. Mereka mengaku hendak diselundupkan ke Malaysia, tapi justru diturunkan di Aceh. Sebanyak 50 laki-laki pengungsi etnis Rohingya dikumpulkan di lapangan olahraga di gedung IDI, Aceh Timur. Mereka mendarat di pantai Kuala IDI pada Kamis Dinihari, setelah berlayar dari Myanmar tanpa paspor dan identitas diri. Diduga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang internasional. Mulanya, para imigran hendak diselundupkan ke Malaysia dan bekerja secara ilegal dengan membayar ongkos kapal sebesar 20 ribu ringgit atau sekitar 66 juta rupiah. Tapi mereka justru diturunkan di Aceh Timur. Mau masuk Malaysia kerja? Oh, mau masuk Malaysia kerja? Kamu orang ada buat kat UNHCR? UNHCR? Tidak ada buat. Tidak ada buat? Semua orang tidak? Tidak ada. Pihak desa pun meminta pemerintah, UNHCR atau IOM, segera meralokasi para imigran, demi menghindari gesekan dengan warga setempat. Sebenarnya itu pemerintah tengah menyiapkan tempat penampungan sementara di tiga lokasi, yakni di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Indonesia tidak menandatangani konvensi pengungsi tahun 1951 untuk menampung pengungsi dari negara lain. Tapi pemerintah tetap menerima pengungsi Rohingya demi alasan kemanusiaan. Nah, Indonesia tidak menandatangani itu. Sebenarnya berhak membuang dia. Indonesia itu berhak mengusir menurut hukum internasional. Tapi diplomasi Indonesia adalah diplomasi kemanusiaan. Sehingga semua yang datang ditampung. Tetapi kemanusiaan kita juga harus memperhatikan kepentingan nasional kita. Dari awal tahun 2023 sampai hari ini, tercatat telah masuk 1.600 pengungsi etnis Rohingya yang datang dari Myanmar dan Bangladesh. Tim Liputan melaporkan.